Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Jadi yang Butiwi bilang kemarin, kita akan ngabisin materi, eh ini belum seri, kita akan ngabisin materi TKN. Jadi hari ini Butiwi akan kasih tahu kita ada dua jenis latihan. Yang pertama, bukan latihan sih, ada dua jenis soal. Yang pertama, soal tugas yang akan diselesaikan sama teman-teman hari ini. Yang kedua, ulangan yang akan teman-teman selesaikan dari hari ini sampai minggu depan. Ulangannya nggak ulangan ngerjain soal biasa, ini ulangannya ulangan kesukaan teman-teman itu ceritanya. Kok gitu ya Bu? Lisan-lisan? Enggak lah. Ya, gawat. Oke. Oke, karena mulai pekan depan IPS dan PKN-nya diringkas, jadi satu hari per minggu, maka Butiwi akan ngeringkas juga proses tatap muka kita. Nah, pekan ini kita habiskan penugasan PKN, pekan depannya pengumpulan PK sekaligus IPS. Nah, penugasan dan PH bab 1 tentang bab 1 lah ya. Ada dua yang tadi Buti bilang tugasnya apa sama PH-nya apa. Tugasnya, teman-teman, gampang. Terjakan soal buku pakaian PKN, latihan ulangan bab 1, U, koin ABC hari ini juga nih sekarang. Teman-teman, silakan diterjakan. Tapi nanti setelah Butiwi selesai, kasih tahu penjelasan ini dulu ya. Diselesaikan sekarang, teman-teman langsung kumpulinnya sekarang juga di hari ini. Gak ditunggu-tunggu besok. Banda 45, Ibu. Halamannya halaman 23, teman-teman. Kerjainnya di buku PKN-nya aja. Di buku PKN. Ngumpulinnya gimana, Bu? Ngumpulinnya nanti masukin ke classroom. Iya, nanti ngumpulin di classroom. Eh, jangan deh. Jangan dikerjainnya, jangan di buku PKN deh. Di buku tulis aja, di buku tulis, teman-teman. Amai doang, amai doang. Poin A cuma tulis doang. Isinya doang, jawaban doang. Misalkan yang poin A itu pilihan ganda. Pilihan ganda, misalkan nomor 1. P, C, D, gitu doang. Biar Butiwi gampang ngoreksinya. Tadinya mau dikoreksi barang-barang hari ini. Cuma kok Butiwi yakin nggak? Di buku PKN aja, Bu. Kerjainnya di buku tulis, ya. Biar Butiwi gampang ngoreksinya. Di buku PKN, susah ngoreksinya. Ya. Banyakan tulisan. Iya, terlalu banyak tulisan. Dan nanti fotonya kalian terlalu banyak. Fotonya ada berapa lembar? Satu, dua, tiga. Ada sekitar empat atau lima lembar yang dipoto. Kalau di buku tulis kan cuma satu atau dua lembar kalau teman-teman jawabnya panjang. Ya. Koinnya poin A, B, C aja. Dan hanya gelombang yang ada. Saya tidak tulis lebih banyak kalau masa. Masa sih, sak? Bukan. Jadi, bikin nomor 1, poin A, misalkan nomor 1 sampai nomor 20, ya, Pak. Iya, gitu doang. Tapi jangan diurutin 1 sampai 20-nya ke bawah. Nih, nulis 1 sampai 20-nya jangan dari sini ke sini, ya. Iya, kalau dari sini ke sini ke pandangan. Dari sini, misalkan dari sini yang 1 sampai 5. A, 6 sampai 10, 11 sampai 15. Gitu doang aja. Nanti bawahnya, misalkan baru yang bagian B isi yang singkat. Bagian bawahnya yang C, itu udah selesai. Gampang. Ya. Apaan lagi di Vito? Bukan, apakah Vito menulis? Emang Vito udah ada? Udah ada daftar? Assalamualaikum, dah. Langsung simak ya, yang baru datang ya. Nah, cara nyoret di laptop, gimana sih? Anotet, anotet, anotet. Tauin nanti dia nyoret-nyoret. Gimana, gimana? Apa tuh, Kim? Nyimak ya. Gitu ya, teman-teman ya. Untuk penugasan. Oke. Shut down suaranya. Untuk penugasan, sudah jelas ya, teman-teman ya. Insya Allah ya. Nah, boleh dikerjakan, tapi nanti setelah Ibu Tiwi jelasin PH-nya dulu. Setelah ini Ibu Tiwi jelasin PH-nya. Disuruh apain sih PH-nya? Oke, penilaian harian. Pertama, teman-teman cari satu kasus di internet yang pengen teman-teman bahas. Misalnya tentang pembakaran hutan Kalimantan atau tentang bencana banjir yang lagi trending ini bencana banjir. Mas Samba di, dimana namanya? Di Sulawesi Selatan. Terus boleh kerusuhan antaragama, boleh saling ejek antar suku, boleh tentang COVID-19, boleh tentang Pancasila. Tau nggak sih update terakhir tuh kemarin isu bulan lalu atau isu dua bulan lalu. Katanya, Pancasila, lima sila itu mau diubah jadi tiga. Akan menghapus sila pertama, ketua dan MHSA-nya itu akan dihapus. Teman-teman cari internet, cari berita itu. Karena yang menghapus, nggak bertuhan kali. Nggak tahu, berarti nggak baca beritanya. Nah, makanya biar kita update nih, biar kita update berita. Teman-teman cari satu aja, teman-teman mau kasusnya apa di internet. Silahkan cari. Misalkan mau tentang COVID-19 karena nggak selesai, silahkan ambil satu contoh kasus, terus teman-teman bahas. Nah, lalu yang kedua, tadi kan udah nih ambil kasus satu di internet ya. Misalkan, Bu Tiwi mau ambil kasus tentang ini, saling ejek antar suku. Waktu di Surabaya, pernah beberapa waktu lalu di Surabaya, pernah oknum polisi ngejek orang Papua. Katanya orang Papua itu monkey gitu kan. Boleh ngambil kasus itu. Misalkan, Bu Tiwi mau ngambil kasus itu. Udah dapet nih kasusnya satu. Lalu, Bu Tiwi kaitkan kasus tersebut. Top point nomor dua ya. Lalu, Bu Tiwi kaitkan kasus tersebut dengan pengamalan Fantasila. Yang udah teman-teman pelajarin dari kelas satu atau dari kelas empat. Itu teman-teman udah belajar tentang Fantasila ya. Lalu, yang ketiga, kalau udah nih, udah dapet kasusnya, udah mikir, kira-kira mikir dulu nih. Dikaitkan ke Fantasila itu maksudnya mikir. Ini, kasus tersebut melanggar enggak Fantasila? Masuk ke point tiga. Melanggar atau mengamalkan Fantasila. Contoh yang mengamalkan gimana? Misalkan, Ajijal mau ngambil kasus tentang banjir, tentang bencana alam. Misalkan bencana alam. Entah itu banjir, atau kemarin sempat yang tsunami di Banten, misalkan. Atau tsunami yang di Palu, Ajijal mau ngambil itu. Kan kalau orang ngambil kasusnya tentang bencana, berarti akan melihat, cari kasusnya, misalkan tentang dapat banyak warga Indonesia berbondong-bondong, menyumbangkan hartanya untuk korban banjir, gitu. Kan itu berarti melanggar Fantasila atau mengamalkan Fantasila? Apa? Mengamalkan Fantasila. Yes, mengamalkan Fantasila. Nah, kalau mengamalkan Fantasila, Bu, Bu Tiwi, Bu Tiwi. Ya, Kim. Bu Tiwi? Ya. Yang halaman dua, tiga itu juga dikerjain. Ya, dikerjain halaman dua, tiga. Tapi nanti Bu Tiwi jelasin ini dulu ya, Kim. Setelah Bu Tiwi selesai jelasin powerpoint-nya, baru mulai-mulai mengerjakan halaman dua, tiga. Halamannya sampai halaman berapa, Bu? Dua, tiga sampai? Eh, ini Hakim atau Najwa sih? Hakim, Bu. Ya, suaranya sama kan, Bu, ya? Iya, suaranya mirip-mirip. Hakim, Najwa, sama Akhil tuh mirip-mirip suaranya. Oke. Halaman dua, tiga sampai halaman dua puluh. Iya, jangan raconan. Bu Tiwi lupa halaman dua, tiga atau halaman dua puluh. Nah, melihat ya, karena buku paket teman-teman udah Bu Tiwi buat ulang, buat ngejain besok di rumah ceritanya. Bu Tiwi mau bikin segala macem, perangkat-perangkat gitu. Ya, sampai nomor tiga, jelas nggak untuk penilaian harian? Maksudnya apa? Iya, Pak. Jelas ya? Oh, ini siapa nyoret sih, Bu? Nggak tahu ini siapa yang nyoret. Ayo, yang nyoret. Pandu, yang nyoret. Ngaku-ngaku, ngapus. Ibu-ngapus, saya jangan ambil tisu dulu ya, Bu, ya. Ah, Sarah mau ngapus di laptop ini? Bukan. Iya, silahkan, Pak. Iya, silahkan. Ibu-ibu, gue ada kasus konspirasi Wai-Fair, Kak Bu. Oke, mute dulu, Ol. Oke, dah, di dulu. Nanti, baru ngomongin nanti dulu. Lalu, yang keempat, tadi Ajija udah dapet nih tentang kasus banjir. Orang-orang, orang-orang pengen mengamalkan, saya tadi kan orang-orang kayak ngebantuin kan, pakai hartanya untuk membantuin korban banjir. Nah, terus udah dapet nomor tiga, selalu yang nomor empat. Jika mengamalkan atau melanggar tadi, sebutin silah berapa yang diamalkan atau dilanggar. Misalkan, Ajija menyebutkan silah keempat, gitu kan. Atau misalnya, oh, Bu, ada silah satu, silah dua, ada lima-limanya, Bu. Silahkan disebutin. Ya, Bu, Bu, enggak, Bu. Cuma ada dua silah doang, silahkan disebutin. Teman-teman tulis di situ, ya. Lalu, dibahas. Kasusnya, nyarinya dari tahun berapa sampai berapa, Bu? Oh, iya, tak dulu, tak dulu. Ibas. Tak dulu, sabar. Tak dulu. Yang kelima, ketika udah tahu nih silah berapa yang dilanggar atau yang diamalkan, lalu teman-teman bahas, teman-teman tulis tuh ya, di situ bukan dibahas ya, teman-teman tulis di buku tulisnya teman-teman, apa yang harus dilakukan atau yang sebaiknya dilakukan agar kasus tersebut tidak terjadi. Bagaimana supaya tidak terjadi banjir, misalkan. Bagaimana supaya tidak terjadi kerusuhan, misalkan. Bu, 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 Tiwi. Kalau misalkan, Bu, Tiwi. Tar dulu, Hakim, tar dulu. Ini Bu, Tiwi kurang nih kata-katanya. Tadi kan kalau yang kasusnya bisa dicegah. Kalau kasusnya nggak bisa dicegah, gimana, Bu? Kayak COVID-19 kan kita nggak bisa cegah itu, Bu. Terus kan kita nggak bisa cegah bencana alam, Bu. Bumpa bumi, gimana Bu cegahnya, Bu? Yang tidak bisa dicegah, berarti ini, apa yang harus teman-teman lakukan buat menanggulangi itu. Ketika teman-teman, misalkan ketika teman-teman berada dalam lingkungan itu, atau orang sekitar melakukan ada yang terkena itu, teman-teman harus melakukan apa? Paham? Paham, Bu. Enggak pahamnya di mana, Bu? Tar dulu, Hakim. Tar dulu, Hakim. Tadi ada yang nggak paham siapa, Vito, ya? Suaranya Vito, bukan. Vito sudah ada, belum? Bu, ditulis di buku-tulis, kan, Bu? Iya, nanti ditulis di buku-tulis. Screen shoot-tulnya kali. Kasih, Salki. Tadi siapa yang nggak ngerti? Ada yang nggak ngerti siapa di poin nomor lima? Bu, nanti contohnya dikasih berapa, Bu? Contoh apanya, Kil? Oh, betul. Tiga, 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 tiga. Yang bisa dilakukan, gitu. Ya. Nah, yang terakhir, tar dulu ya. Guti, jelasin yang terakhir dulu. Yang nomor enam. Jika kasusnya mengenai bencana alam, atau sesuatu yang nggak bisa kita cegah, apa yang bisa kamu lakukan untuk membantu meringankan beban orang yang terkena dampak bencana? Gitu. Oh, ini nih yang tadi Guti bilang, nih. Kalau kasusnya nggak bisa dicegah sama kita, kalau yang di atas kan yang bisa kita cegah, kan? Yang nomor lima, nih. Yang di nomor lima yang bisa kita cegah. Lalu, bahas apa yang harus atau sebaiknya dilakukan agar kasus itu tidak terjadi. Bisa dicegah dong, biar nggak terjadi. Misalkan, saling ejek antar suku, bisa dicegahkan supaya nggak terjadi, gitu. Nah, kalau yang nomor enam. Caranya? Ya, teman-teman carilah caranya, mikir. Caranya gimana. Diskusi, boleh nanya. Kak Bunda, boleh nanya sama saudara, sama ayah. Boleh diskusi sama siapa aja. Sama kakek, nenek, kalau ada. Sama Google boleh? Iya, boleh. Saya nanya sama mbak. Oke. Saya diskusi sama siapa, buahnya saya nggak ngerti, ya bang. Saya males. Ini sama abang, abang. Abang, kintur banget, ya. Wih, diamit-amit. Yang nomor enam itu tuh yang nggak bisa tinggi. Yang nggak bisa dicegah. Nomor enam yang nggak bisa dicegah. Kayak bencana alam, kayak penyakit, gitu kan. Untuk membantu ngeringanin beban orang yang terkena dampak, teman-teman bisa ngelakuin apa. Sampai sini, paham? Ada yang nggak paham siapa? Jembulinnya di mana, bu? Bambang. Nanti, nanti. Teknis itu nanti. Teknisnya nanti. Yang nggak paham ada, mbak. Siapa yang nggak paham? Saya, bu. Nanti, nanti, bu. Yang empat, bu. Mengamal. Itu dua-duanya, bu. Yang mengamal. Eh. Oke, bu, tiba-tiba jelasin lagi, ya, Mir. Itu atau, woy. Yang nomor empat. Ini tuh atau, berarti pilih salah satu, Mir. Kalau kasus yang Almira dapetin, itu tentang melanggar Pancasila, berarti sebutin sila berapa yang dilanggar, Mir. Misalkan, kalian ejek antar suku, itu mengamalkan Pancasila atau melanggar Pancasila? Langgar. Langgar. Berarti melanggar sila keberapa. Almira sebutin. Misalkan, bu, silanya sila satu, sila dua, sila tiga, sila empat, sila lima. Kayak gitu. Misalkan lima-limanya. Yaudah, sebutin sila kelima sila yang dilanggar. Kasih, Al-Mira. Bu, nanti, bu taruh ke grup kan dulu. Ya, nanti, bu. Ini taruh di Google Classroom, ya, untuk penilinian, ya. Itu, ya, Mir. Kalau misalkan Almira dapet kasusnya yang mengamalkan, yang mengamalkan nilai Pancasila, misalkan kasus mengamalkan nilai Pancasila itu bencana banjir, dapat bencana banjir. Orang berbondong-bondong pengen bantuin orang yang kena banjir, gitu kan? Kan itu mengamalkan Pancasila. Nah, itu sebutin sila keberapa yang diamalkan. Amir? Paham. Oke, ada lagi yang belum paham? Cijah, paham? Saya mau nanya, boleh gak, bu? Boleh. Kalau misalkan kasus tentang konspirasi Wayfair, boleh gak, bu? Apa itu Wayfair? Gue belum tahu, bu. Enggak apaan Wayfair? Wayfair, bu, Wayfair. Itu loh, yang toko online, toko suruh turun lalu. Makasih namanya nama barang-barangnya tuh nama orang yang udah diculik, bu. Iya, bu. Apa yang kalian pernah rame bahas di Google? Iya, 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 iya. Nanti teman-teman coba cari di berita-berita online ya, di Google cari berita-berita online aja. Gitu. Ya, oke. Sekarang untuk teknis pengerjaannya gimana? Enggak mau banyak peserta, bu. Teknis pengerjaannya. Nah, nih. Yang pertama, jika teman-teman memungkinkan di rumah ada printer atau bisa dibawa, kalau namanya, minta tolong printin ayah, abi, bunda, umi, segala macem, kalau bisa di-print intinya, silahkan di-print kasusnya, satu aja. Satu kasus ya, jangan banyak kasus, nanti bahasnya akan banyak. Yang kedua, jika tidak, jika tidak, jika tidak, jika tidak dimungkinkan. Halo teman-teman. Itu apaan ngomong di tuan? Halo teman-teman. Halo teman-teman. Siapa sih itu? Shalki? Kayaknya bukan suara Shalki dah. Eh apa Shalki? Eh, itu Dafa ya? Dafa. Suara Google, bu. Kayak suara Google. Iya, suara Google, tapi dari saya. Bukan, bukan Shalki Google, ini. Bukan, bukan dari Shalki, benar. Oh, cowok, bu, suaranya. Cewek, ya. Oke, sudah, nanti nanya lagi nih, petunjuk kerja ini gimana? Tidak, saya Google. Petunjuk mengerjakannya, teman-teman, jika memungkinkan, print kasus yang tadi teman-teman dapetin, di-print ya. Kalau nggak memungkinkan, silakan, kasusnya ditulis, tapi jangan semuanya, diringkas aja kasusnya. Misalkan, kasusnya tentang, tadi, tentang bencana banjir kan, tentang bencana banjir, teman-teman ringkas aja, terjadi. Jadi, judulnya tulis, judulnya tulis tekat. Abis itu, teman-teman ringkas, bercanda banjir terjadi di mana, di situ yang kejadiannya apa, lalu sumber beritanya apa. Gitu. Ya, kalau nggak memungkinkan, silakan ditulis di buku tulis ya, teman-teman. Nah, kasus yang telah di-print, kalau yang tadi di-print, ditempel di buku tulis. Ya, ditempel, boleh ditempel, boleh di-status, pokoknya ada di buku tulis deh, kasusnya. Oke, sampai sini jelas. Kita nyari kasus, terus kita print, bu, gitu. Ya, kalau bisa di-print, di-print. Kalau nggak bisa di-print, berarti ditulis. Jelas, Mir? Tunggu, masa ada rendel kuryo kabinet by Latitude Run. Frank, saya nanya bang Google ya, bu. Konsol kuryo kabinet. Oke. Make 10, bu, itu nama orang, bu. Oke, Migen, kali, Aska, ini siapa yang nulis, ya Allah. Oke, sekarang yang keempat. Setelah kamu tempel atau tulis kasus tersebut, silakan teman-teman kerjakan tadi, poin nomor 2 sampai nomor 6 di slide sebelumnya. Silakan, teman-teman. Setelah ditempel atau ditulis kasusnya, silakan teman-teman kerjain poin nomor 2 sampai nomor 6, nih. Nih, poin nomor 2 sampai nomor 6. Dikerjain di buku tulisnya, teman-teman. Nanti ini, PowerPoint ini akan berkirikasi juga di, di mana namanya? Di Google Classroom, ya. Teman-teman bisa lihat petunjuknya, ya. Nih, udah, udah dikerjainin, ditulis, berarti ditulisnya di mana? Tadi ada yang ditanyakan, bu, ini ngerjainnya di mana, bu? Ngerjainnya di buku, tulis tenang-tenang. Eh, tangannya dicatut, loh, sama ikat Rokit Atit, loh. Ibu, ibu. Silakan dihapus. Dihapus dulu, kalau nggak, bu Tewi nggak jadi ngomong. Tahu nih, ibu banget. Weh, hapus, weh. Siapa sih? Apaan, ya? Adila, ketawa-ketawa, nasya-ketawa. Ketawa tuh, Adila. Kan yang share screen kan grad 6, bu. Nggak tahu, tapi siapa, kan? Tih, Ali, ya. Taga, bukan aku. Iya, tuh ketawa-ketawa ngomongnya. Beneran, enggak. Syauki, ya, Syauki. Ya, kalau enggak, kenapa ketawa? Astagfirullahaladzim. Syauki, ibu, itu cekikikanku. Hakim, ah, siapa sih ini? Ali, itu Hakim. Syauki, deh, bu, kayaknya. Kalau nggak Syauki, eh, nggak pernah ngga keryatkan, dituduh, loh. Woy, bukan aku, woy. Tuh, dia cekikikanku. Tuh, dia cekikikanku, bu. Aku sebutin, biarin. Oh, biarin doang dosa, loh. Bahu, ya. Yang puasa, yang puasa, puasanya nggak ini, loh. Puasanya nggak... Aku aja nggak tahu. Oh, iya, lo yang puasa. Ayo, yang puasa, yuk. Kalau nggak puasa, parah, siap, parah, siap. Nah, nuduh juga, hati-hati. Tuh, tuh, dia kecikikkan, bu. Siapa yang kecikikan? Siapa yang kecikikan? Si Syauki. Mas, kok nggak ada Syauki-nya itu, kameranya? Ibu, yang dari luar negeri boleh juga, bu. Tak dulu, tak dulu pertanyaan itu nanti dulu, sebentar. Nanti akan berkaitan sama pertanyaan, Naca, tadi, sampai tahun berapa jaraknya. Ya, yang nomor lima, PH dikumpulkan maksimal hari Selasa pekan depan, tanggal 4 Agustus. Teman-teman punya waktu ngerjain, besok libur, ingat. Kamis libur, Jumat Idul Arha, Sabtu, Ahad, libur. Senen juga, senen kita akan zooman atau akan live YouTube, tapi tetap idul kurban. Nggak tentang ini, berarti senennya terhitung nggak ada PR juga. Nggak ada PR. Senennya juga terhitung, nggak belajar juga. Live YouTube, live YouTube. Ya, jadi, selama teman-teman, selama teman-teman libur, silakan teman-teman mulai dikerjakan PH-nya. Ya, batasnya tuasa pekan depan aja pokoknya. Udah kelas menem nih, jangan sering nunda-nunda kerjaan. Nih, jangan menunda apa yang bisa kamu kerjakan sekarang. Ibu hakim, aku hakim yang nyaret-nyaret. Orang yang lupa karena terlalu banyak nunda pekerjaan. Kalo kerjakan PH-nya secepat waktu yang kamu bisa. White thing. Ibu hakim, gue nyaret, bu. Ya Allah. Iya, bu. Hakim ngaku, bu, di grup. Sudah? Sudah. Sekarang makan. Sekarang waktunya masih ada waktu sampai selesai. Itu jam berapa, nih? Jangan sampai jam 9.50. Oh ya, 9.50. Silakan teman-teman kerjakan buku paketnya teman-teman di buku-buku. Ya, zoomannya perlu dimatiin biar fokus atau gimana? Iya, bu. Tuan aja. Tuan-tuan mau nanya, bu. Tuan-tuan. Tuan-tuan mau nanya, bu, di buku paket aja, bu. Tuan-tuan mau paket aja. Di buku tulis. Tuan-tuan mau nanya, bu. Tuan-tuan lupa. Tuan-tuan cip. Kenapa, cip? Tuan-tuan nanya siapa, Sarah? Sarah, 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 ya? Akil, bu, akil, bu, akil, bu. Akil, kenapa, kil? Tuan-tuan mau nanya, bu. Dia buku tulis. Terus berjajar gitu, bu. Tuan-tuan, kebawah. Terus berjain ini, yang halaman 23. Iya, bu. Di buku tulis. Misalnya ini, batian A, terus. Satu, dua, tiga. Apa, bisa make round rasa nggak? Terusnya jawaban doang kan, bu? Oke, contoh, kil, nih. Iya, jawaban doang. Satu. Dua. Ini misalkan yang poin A, ya. Yang poin A. Tua, tiga, empat, lima. Ini udah kecekar, bebek banget. Nah, enam-nya di sini aja, biar nggak terlalu kepanjangan. Mulisir sampai bawah. Teman-teman kan bisa sampai bawah tuh, sampai 20, sampai ke bawah, gitu. Mulisir begini aja, biar rapi. Lima, lima, bu. Iya, lima, lima. Sampai berapa? A-nya itu sampai berapa? Sampai 20, ya? Bukan, sampai 10, bu. Sampai 10, ya. Nomor satu jawabannya apa? Ibu, bu, screen set. Eh, nanya lagi. Share screen, bu, bu. Semuanya di sini, lah. Ya, itu ya. Jadi begitu. Oke, tadi putih ini lupa. Eh, ada konser, nih. Ada konser. Jawab pertanyaan, Naca. Naca sama awalnya. Nama siapa? Tadi, boleh nggak, bu? Kalau misalkan kasusnya dari luar negeri, Almira nanya. Oke. Karena berhubungan sama Pancasila, teman-teman. Jadi, kasus di dalam negeri aja. Nggak boleh. Di luar negeri, ya. Karena kita berhubungannya sama Pancasila. Jangan, kalau dari luar negeri, kan nggak berbeda sama Pancasila. Luar negeri, baru nggak, satu luar negeri. Terus. Laka. Ya, baru nggak, satu luar negeri. Bukan bangga, ya. Terus. Waktunya. 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 Dari. Waktunya, bu. Waktunya bebas atau dari tahun berapa sampai tahun berapa, bu? Oke. Waktunya, kasusnya lima tahun terakhir. Berarti dari tahun 2015 sampai 2020. Kasusnya. Tentang kasusnya, ya. Yang bisa teman-teman cari. Banyak banget, ya, itu kasusnya. Boleh tentang Papua yang mau merdeka sendiri, boleh, bu? Papua yang mau merdeka sendiri, ada nggak kasusnya di etra 2015 sampai 2020 bangkit lagi? Belum tahu, bu. Nanti cari, ya, mbak. Ntar cari, ya. Caca, Caca baru gabungnya. Lima tahun terakhir. Iya, Caca. Ibu-ibu, kalau pembebasan Papua Nugini boleh nggak, bu? Eh, pembebasan Papua, bu. Caca, di-unmute dulu, Caca. Baru mulung, Caca. Caca baru gabung? Iya, bu. Iya, Allah. Kemana aja, mbak? Aduh, Caca. Wah, kakakak. Oke, nggak apa-apa. Caca, sekarang... Saya ilan dulu yang lain, bu, mau jelasin, bu. Caca, silakan yang lain kerjakan buku PKN-nya deh. Yang lain diim dulu. Silakan langsung dikerjakan buku PKN-nya. Di buku tulis, ya. Caca. Caca, dengerin ya Teman-teman Sekarang boleh mbak Teman-teman sekarang kerjain dulu Tugas di buku paket Halaman 23 Caca, buku paketnya sudah diambil Belum bu, bentar ya bu Ya Udah, Bu Tiwi gak akan matiin zoomnya deh Nanti kalau misalnya kalian matiin zoomnya Kalian bakalan kemana-mana Bu Tiwi langsung bikin di google classroom Biar kalian foto Langsung Masuk ke mana namanya nih Tugasnya masukin ke google classroom Yang lain mute dulu Yang lain mute, kamu juga mute Satya Iya bu maaf Kalau udah selesai Langsung masukin ke google classroom Tapi kalau misalkan bu, misalkan kayak citra Bu, aku handphonenya kan sama bunda Aku sekarang pake laptop Aku nungguin bunda pulang Ya boleh Di kawasannya Aku sudah Udah pake handphone Ya Pokoknya yang misalkan yang gak ada handphonenya Yang harus nungguin Bunda atau ayahnya pulang Berarti Contoh penerapan sila ketiga Wanda sila adalah Ketiga persatuan Indonesia Adalah pasti lupa di mute lagi Mute Mute Sudah fokus ke tugasnya masing-masing ya Udah Udah cak Caca Mana cacanya Belum Udah cak Udah dendamkan kaketnya Dua tiga Amir Dua tiga Mute guys Yang lain mute guys Aku mau dengerin I'm fine Kenapa mbak Kenapa mbaknya cak Belum masuk tugasnya yang baru Iya Iya ini baru mau diketik Ketak Ketak Sabar ya Silahkan kerjain dulu Yang halaman dua tiga ya bu Iya halaman dua tiga Ibu ini kalau misalkan selesai Ntar bisa dilanjutin lagi Boleh Boleh tapi hari ini selesaikan ya Hari ini juga Sampai Misalkan bu aku baru selesainya sore Boleh tapi sekarang Sambil Waktu PKN berjalan Pilihan gandanya doang kan bu ya Poin A B Dan C Enak aja pilihan gandanya doang Ambil makan boleh ya bu Boleh tapi di post ya Ditutup kameranya Ada yang puasa Tadi Syoki nanya kan Ada yang puasa Syoki Alhamdulillah butuhnya puasa Akhil juga puasa Siapa lagi yang puasa Gak apa-apa Puasanya besok juga Gak apa-apa Alia Dikerjain Sambil gak puasa Udah emang napas Aku punya puasa besok Padem napas Jadi gak fokus tau Alia dikerjain ya Mana buku paketnya Eh sebentar Ini gimana cara aku keluar Dari sini coba Eh ini Aduh 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 Caca Udah dapet buku paketnya Udah Caca Oke Sekarang Caca Kerjain halaman 23 Di buku paket Poin A B Dan C Buka Buku paketnya halaman 23 Poin A B Dan C Caca Tapi jawabnya Jangan di buku paket Kalian jawabannya Di Buku tulis PKN Ya Kalau mau nanya Di unmute dulu Caca Commute tuh Bu Tiwi Bu Tiwi Ya Misalnya kan bu Kan latihan ulangan bab satang Dari A sampai C Itu kan Dikerjanya di Buku tulis Kan bu Ya betul Nah Bukup paketnya Jualnya gak bu Buku paket dulu Baru ke buku tulis Itu maksudnya Boleh gak Maksudnya kayak begitu Bu Ngerjain yang B Di buku tulis kan gak bu Iya semuanya Oke Dari dulu Boleh dikerjain di buku paketnya Boleh Tapi Salin di buku tulis Supaya Nanti Bu Tiwi ngoreksinya Enak kan dari buku tulis Soli Soliha Yang pilihan ganda di buku tulis juga Iya Di buku tulis semuanya Diri kan tadi Bu Tiwi udah nge-share Cara ngerjainnya Kayak mana Gak elah Ya Allah Ya udah gak apa-apa Kalau Adila udah ngerjain di buku paket Adila nanti salin di buku tulis Ya Lagiin dua kali Ya udah Kalau gak mau ngerjain dua kali Langsung lah di buku tulis lah Oke Caca Tadi kan halaman dua tiga Caca dikerjain Ya Nah silahkan Caca dikerjainnya Boleh langsung di buku tulis Disalin jawabannya aja Caca Atau Di buku paket dulu Disilang-silang Baru pindahin ke buku tulis Bebas Yang penting Hari ini juga Mau sampai sore sekalipun Dikerjain selesai Biar gak ada Bo tadi gimana Bu? Gak ini ya Suaranya Di saya agak kurang jelas tadi Bo Sampai malam gak apa-apa kan Bu? Iya Tapi pokoknya Bapak waktunya hari ini Biar besok Teman-teman udah bisa mikirin Buat PH Nyari kasus Kenapa? Nyari kasus Nyari gara-gara Adi Yang pas ibu ngomong yang kata Cara ngerjain yang itu-itu Saya kurang kedengaran Cara ngerjain apanya Yang kayak Yang boleh disilang di bukunya langsung Terus ada yang Apa? Oh iya Yang ada juga yang di Teman-teman Kan Bu Tiwi mintanya Yang ditaruh di Google Classroom nanti Di buku tulis kan Kalau teman-teman mau ngerjainnya Kayak Azizah tadi Bu, aku buku paketnya mau aku silangin juga Bu, buat belajar Boleh gak? Boleh, silakan Buku paketnya diisi Di silangin dulu Nanti disalin ke buku tulis Gitu Tapi yang di buku tulis Di buku tulis aja ya Silakan Alia dikerjain halaman 23 Nomor lima yang B apaan sih? Ibu kain songket apaan Bu? Kain Songket Iya, jenis kain daerah Daerah yang Luar tau Daerah luar negeri Daerah di Indonesia lah Masih daerah di luar negeri Tau bu Iya Itu Maksimalnya jam 9 malam ya Tuh, Bapu Tiwi kasih Misalkan ayahnya pulangnya baru jam 7 Berarti silakan Ngukulinnya Pokoknya maksimalnya jam 1 malam Udah Udah Ngesan ayah Terima kasih Sudah 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 banget Agak ada waktu Hilang apa? Iya Aku hilang Tidak Tidak Ya, udah, langsung diperjain aja Alia. Halo, saya sibuk. Bu Tiwi. Ya, sama Rath. Yang bagian B-nya juga sama kan, Bu? Langsung ditulis ininya aja. Iya, jawabannya aja. Iya, langsung jawabannya aja. Pakai pensil atau pulpen, Bu? Bebas. Pakai ngambilin penggaris dong, Bu? Nguruh lagi. Oh, harus punya kasih. Itu! No, yang besi. Oh, iya pun cipu pake ini. Bu Tiwi, cipir apa, Bu? Cipir. Cipir itu... Menjelek-jelekan, menjelek-jelekan orang lain kayak di belakang. Nggak di belakang aja sih pokoknya kayak bisik-bisik tetangga gitu. Sibir itu menyenyir Ya, menyenyir, menyenyir Ya, sekarang menyenyir Mana yang? Sudah Bu TV posting ya Untuk tugas PKN yang sekarang Untuk ulangannya penilaian hariannya menyusul Karena harus dibikin PDF dulu Oke Oke, Bu 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 Oke, Bu